Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ternak dimanapun anda berada Postingan kali ini adalah untuk semua peternak sapi se-Indonesia Nah Sobat Ternak setelah melakukan kawin suntik Ataupun inseminasi buatan pada sapi Jangan lupa dipantau Masa ekstrus sapi yaitu rata-rata 21 hari Nah apabila 3 kali siklus tidak menunjukkan gejala birahi Atau sekitar 63 hari atau 60 hari Atau setara dengan 2 bulan Maka bisa dilakukan pemeriksaan kebuntingan dengan palpasi secara rektal Nah apabila Sobat Ternak menginginkan sapinya diketahui Deteksi secara dini kebuntingan Maka bisa diperiksa dengan USG pada usia 30 hari Pasca inseminasi buatan atau kawin alamnya Nah ini penting dan pemeriksaan kebuntingan secara dini Ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi reproduksi Demikian Sobat Ternak Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh